Cina berhasil menyalakan reaktor fusi nuklir yang mereka sebut sebagai matahari buatan untuk pertama kalinya. Reaktor dengan nama HL2M Taukemec itu adalah perangkat penelitian eksperimental fusi nuklir terbesar dan tercanggih di Cina. Ini menandai kemajuan besar dalam kemampuan penelitian tenaga nuklir negeri panda. Reaktor tersebut menggunakan medan magnet yang kuat untuk memadukannya dengan plasma panas mencapai suhu lebih dari 150 derajat Celcius menurut surat kabar People's Daily. Artinya, panas yang dihasilkan reaktor tersebut 10 kali lebih panas dari inti matahari yang suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Karena tenaga dan panas yang dihasilkan sangat besar, reaktor yang terletak di provinsi Sichuan tersebut sering dijuluki sebagai matahari buatan. Para ilmuwan di Cina juga berharap, perangkat tersebut berpotensi membuka sumber energi bersih yang kuat. Pengembangan energi fusi nuklir tidak hanya sebagai cara untuk menyelesaikan kebutuhan energi strategis Cina, tetapi juga memiliki signifikansi besar untuk pengembangan energi dan ekonomi nasional Cina yang berkelanjutan di masa depan. Tulis surat kabar People's Daily Ilmuwan Cina telah mengembangkan versi yang lebih kecil dari reaktor fusi nuklir sejak 2006. Mereka berencana bekerja sama dengan para ilmuwan yang mengerjakan reaktor eksperimental termonuklir internasional untuk menggunakan perangkat tersebut. ITER merupakan proyek penelitian fusi nuklir terbesar di dunia yang berbasis di Perancis yang diharapkan akan selesai pada 2025. Fusi nuklir yang diteliti melalui ITER yakni menggabungkan inti atom untuk menciptakan energi dalam jumlah besar. Mekanisme fusi nuklir tersebut berkembalikan dari proses fusi nuklir yang digunakan dalam senjata atom dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tidak seperti visi, fusi tidak mengeluarkan gas rumah kaca dan mengurangi risiko kecelakaan atau pencurian bahan atom. Tetapi untuk mencapai fusi sangatlah sulit dan mahal. Proyek ITER sendiri diperkirakan menelan anggaran sebesar 22,5 miliar USD atau senilai Rp318 triliun. Terima kasih telah menonton!